Kalau kalian mencari power supply bekas yang murah dan berkualitas, power supply Korea bisa jadi salah satu opsi buat kalian. Tapi nggak semua brandnya bagus, kalian harus pilih-pilih. Misalnya, salah satunya adalah yang ada di depan saya ini. Ini adalah power supply dari brand Zalman yang udah lama ada. Dan brand Zalman ini memang originnya dari Korea ya. Dulu lebih terkenal di CPU coolernya. Jadi bukan produk power supply. Dulu pertama dia mengeluarkan produk CPU cooler dan casing. Sebenernya sama sih seperti zaman sekarang ya. Deep cool atau PC cooler itu juga awalnya di CPU cooler. Lama-lama dia juga memproduksi power supply. Nah ini sama, tapi ini pendahulunya guys. Udah lebih lama ada. Ini adalah Zalman EcoMax 500W 83 Plus. Nggak ada embel-embel atau sertifikasi 80 Plus di sini. Tapi dia menuliskan sendiri efisiensinya ada di angka 83 Plus. Karena mungkin memang untuk menekan budget ya. Kemudian kalau kita lihat secara fisik. Ini ukurannya power supply standar ATX. Dengan fan 12 cm warna hitam. Dan juga ada saklar on-off di bagian belakang guys. Sayangnya ini power supply belum full range ya. Rating 12V-nya kalian bisa lihat di sini. Dia ada 2. Berarti ini power supply dual rail ya. Ada 12V-1, 12V-2. Masing-masing 20A dengan total di 456W. Mendekati label 500W-nya. Untuk kabelnya sendiri ini menurut saya nggak terlalu panjang ya. Tapi cukup lah. Dan malah lebih cocok kalau kalian pakai casing-casing MATX low budget. Nggak bikin penuh cable management. Biasanya kan space cable management casing-casing low budget terlalu sempit. Spesifikasi kabelnya ini lumayan tebal. Sekilas tadi saya udah ngecek ya. Kalau nggak salah ini ada di 18 AWG guys. Nanti akan saya zoom juga di kamera. Oke jadi mungkin gitu aja untuk fisik luarnya. Sekarang kita akan bongkar dan lihat dalemannya seperti apa. Oke bagian dalam power supply ini bisa kalian lihat sendiri. Dan saya akan jelaskan sebisa saya aja ya. Sekilas mata memandang. Komponennya terlihat penuh di PCB. Nggak ada yang gimmick di sini. Dan seperti biasa ini adalah group regulated. Oh ya untuk kipasnya juga nggak ada yang istimewa ya. Tapi dia ada semacam ini nih. Elastik Mika pembatas. Supaya air flow-nya lebih bagus. Dan fan-nya dari brand apa nih? Nggak tahu. Spesifikasinya juga DC 12V 0,12A. Udah gitu aja. Kembali lagi ke power supply. Di sini saya akan memulai dari input AC di belakang. Yang langsung disambut oleh kapasitor kotak ini sebagai filter awal baru masuk ke board PCB. Dan di sini juga ada sekering yang modelnya seperti kapasitor guys. Jadi dia nggak pakai sekering yang biasanya ada kacanya model tabung gitu ya. Kemudian dilanjut ke sebelah kanannya ini ada emifilter. Ini cukup bagus ya. Dia ada dua induktor toroid. Tapi kapasitornya cuma satu. Dan kita lanjut lagi. Setelah melewati emifilter. Ada bridge rectifier kotak yang nggak tahu nih brandnya apa. Tapi nggak ada hedgingnya. Dan ini yang NTC ini adalah thermistor. Secara kasar mata saya lihat rangkaian awalnya sudah bagus. Kapasitor utamanya ada dua. Merknya Ceng. Dengan kapasitas 680 mikro farad 200 volt. Ya ini kapasitor Taiwan yang cukup terkenal lah. Lumayan banyak dipakai di power supply menengah. Kita lanjut lagi. Di sini ada trafo kecil ya. Ini biasanya untuk mensupply daya transistor. Moveset yang ada di depan ini. Yang ada hedgingnya. Ya ada dua di sini. Sebelum masuk ke trafo utama. Dan ini juga ada trafo sekunder. Untuk mensupply daya di internal power supply ini sendiri. Yang di sebelahnya ini juga ada IC. Saya nggak tahu nih IC fungsinya buat apa. Ada dua. Di sebelahnya octocoupler. Kemudian kita balik lagi. Keluar dari trafo ini. Langsung disambut oleh dioda transistor. Ada empat. Yang bakalan ngebagi jadi tiga. 12 volt, 5 dan 3 volt. Kemudian ini di stabilkan lagi. Alus listrik yang keluar. Melalui dua induktor toroid. Yang satu gede banget. Yang satu kecil. Biasanya ini grouping ya. Nggak tahu nih. Buat 12 volt aja. Atau mungkin 12 dan 5. Dan yang satu ini buat yang 3 volt. Untuk kapasitor sekunder ini warna hijau-hijau. Brandnya adalah Ceng X. Ada X-nya. Sama dengan brand kapasitor primernya. Ada beberapa kapasitor. Dan ini juga ada yang mereknya. Beda nih. Nggak tahu mereknya apa. Ini kon. Warna hitam. Untuk IC proteksi ini juga saya nggak terlalu kelihatan. Karena ketutupan kapasitor ya. Yang jelas ini juga pasti ada proteksi-proteksi standar. Seperti short circuit dan over voltage biasanya. Nah untuk kabel yang keluar. Menuju ke parts atau komponen kita. Ini ada hatchringnya. Untuk yang 12 volt dan 5 volt. Yang 3 volt dan ground nggak ada. Kemudian seperti yang tadi sudah saya bilang ya. Ini 12 voltnya dual rail. Jadi dia ada 2 grouping disini. Kalian bisa lihat. Yang kabel kuning ini keluarnya ada 2 group guys. Yang satu 12V1. Yang satu lagi 12V2. Dan untuk 12V2-nya ini. Kalau saya urut kabelnya dia bakalan mengarah ke mana nih. Oh ke PCI Express Power. Berarti dia dual railnya cuma dibagi 2 ya. Yang satu ke PCI Express Power atau VGA. Ya tentu saja ya. Jadi untuk VGA ini dia ada 20A sendiri. Sisanya 20A keluar ke berbagai macam konektor yang lain. Seperti CPU EPS, Molex, SATA, dan 24-pin. Udah sesimpel itu aja. Sepertinya sih lumayan bagus ya. Jadi langsung aja kita coba tes load power supply yang satu ini. Untuk pengetesan disini saya memakai Pro-C Intel jadul Gen 4 Core i5-4670. Sedangkan untuk VGA-nya ini adalah XFX RX 570 XXX Edition. Yang tergolong boros daya listrik. Toolsnya basic ya. Sebuah multimeter digital TRMS dari brand Zotek. Dan power meter merek JPN. Keduanya ini untuk melihat output 12V dan efisiensi tarikan daya AC dari stop kontak. Dan sebagai pembandingnya, saya pakai AeroCool United Power 400W yang sudah pernah saya review sebelumnya. Jadi nanti kita lihat beda keduanya head to head. Saat idle di Windows 10, Salman Ecomax 500W terbaca tarikan daya listrik dari stop kontak ada di kisaran 39W. Kurang lebihnya bisa kalian lihat sendirilah. Dan kalau dibandingkan dengan United Power 400W, tarikan dayanya terlihat sedikit lebih efisien ya. Mungkin cuma beda kisaran 1W lah kalau di rata-rata. Sedangkan untuk bacaan output 12V-nya, Ecomax 500W cenderung stabil di 12,26-12,25V. Begitu pula United Power 400W. Bacaan outputnya sama guys. Oke, kita lanjut ke tes full load CPU dan GPU saya dengan menjalankan 2 aplikasi sekaligus. Yakni Cinebench R20 dan Furmark. Di sini untuk Salman Ecomax 500W, tarikan daya listriknya terbaca di kisaran 302-306W. Sedangkan untuk United Power 400W, tarikan daya listriknya terlihat 11-12. Tapi sebenarnya masih sedikit lebih boros ya. Kisarannya ada di angka 304-308W. Jadi soal efisiensi di load tersebut, Ecomax 500W sedikit lebih unggul. Sayangnya, untuk output 12V, di load 300-an Watt ini Ecomax 500W drop dengan angka yang cukup mengenaskan. Yang tadi awalnya 12,26 saat idle, ini anjlog ke 11,76 guys. Selisihnya 0,5V. Ya, walaupun masih masuk kategori aman sih karena masih di bawah toleransi drop 5%. Tapi kalau dibandingkan dengan United Power 400W, United Power 400W drop voltasenya masih sedikit lebih baik. Jadi kesimpulannya menurut saya, Salman Ecomax 500W ini nggak jelek-jelek amat tapi juga nggak bagus. Karena tadi saat kita beri load 300W ya, kalian udah bisa lihat sendiri dropnya hampir melewati ambang batas toleransi 5%. Ya, kalau kalian mau pakai power supply macam ini atau sekelasnya, tentu saja saya sarankan jangan pakai VGA yang TDP-nya tinggi. Mending kalian cari VGA yang di bawah ini. Karena memang RX 570 ini sangat boros sekali ya guys. Bahkan GTX 1660 series pun masih lebih ngirit daripada ini. Masih lebih aman lah untuk pakai power supply-power supply seperti ini. Oke, jadi mungkin sekian aja review kali ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.